Hai semuanya, welcome back to my youtube channel bersama gue Sigit Saputra dan di video vlog pada hari ini gue ini sudah memakai baju pijama Artinya adalah gue akan tidur Jadi sebelum tidur ini gue melakukan aktivitas rutin gue pada malam hari yaitu night skincare rutin Jadi ya di video ini gue akan menggunakan beberapa produk rangkaian produk skincare rutin yang membuat kulit gue sedikit glowing Dan membantu untuk menyamarkan noda-noda bekas jerawat atau Agnes Scars ya kan Dan sebenarnya Agnes Scars ini tidak bisa hilang hanya dengan menggunakan produk skincare saja Tapi harus dengan beberapa treatment dari dermatologi seperti laser dan lain sebagainya Oke tanda panjang noda lagi Tadi gue sudah membersihkan muka gue dengan menggunakan sabun pencuci muka dari Laroseposai Ini Laroseposai yang Innovation Evaclar Micro Peeling Renegum Gel Jadi ini bentuknya kayak gel gitu Gue biasanya menggunakan ini dengan sedikit air terus habis itu diusap dulu dipijat-pijat secara gentle di permukaan wajah Terus habis itu dibilas dengan menggunakan air hangat Habis menggunakan air hangat gue langsung bilas lagi menggunakan air dingin Gitu biar keelastisitasan kulit wajah itu tidak terlalu Tidak terlalu apa ya Biasanya kan pori-pori wajah itu kalau misalnya nyuci muka pakai air hangat itu kan terbuka Terus abis itu kita tutup lagi Nah katanya, kata orang-orang kalau misalnya nyuci muka dengan menggunakan air dingin Itu akan menambah air wet muda dan kayak anti-aging Gitu lah Terus rangkaian skincare gue selanjutnya adalah Gue akan semprot muka gue dengan menggunakan oven thermal water Ini tuh I've been using this product since 2013 or 2014 if I'm not mistaken Dan ini is very good Lalu selanjutnya gue menggunakan Ini ada toner atau lotion astringent Dari Laruse Pocci Bentuknya kayak gini Ini harganya Ini masih ada harganya 17 euro Gue gak tau kalau di Swiss itu sekitar Kayaknya 20 Franken Which is kayak 300 320 ribuan gitu Gue gak tau kalau di Indonesia harganya berapa Tapi anaknya tuh kalau beli Beli apa-apa disini tuh kalau misalnya di atas 100 euro atau 70 euro atau 70 Franken Biasanya akan dikasih sampel Nah sampelnya itu banyak banget yang gue terima Salah satunya apa namanya Ada parfum ada Ini nih kayak gini-gini Ini juga dari Laruse Pocci Dan biasanya kalau misalnya kita bayar di kasir itu ada satu keranjang kecil Yang kita bisa mengambil beberapa Sample product Salah satunya ini dari Aven Dia tuh bentuknya kayak gini Oke Kemasan sachet Ini ada Jure atau Day Cream Shooting Emulsion SPF 30 Terus ada Comforting Night Balm Endungnya itu Night Density Comforting Night Balm juga Terus ini juga Night Balm Ini akan gue coba ya Misalnya gue menggunakan ini Aven yang Aven Cical Fade Atau Repairing Protective Cream Ini tuh gue beli dari tahun Apa ya Tahun 2021 deh kalau gak salah Ini baru habis Tuh Sanggup sih gini Ini nanti gue akan beli lagi Karena bagus Dan bisa digunakan untuk Base Makeup juga Lalu produk selanjutnya Yang akan gue gunakan Yaitu Oke Ini ada Serum Vitamin C 15% Plus PHA serum Dari Neostrata Dan ini gue gunakan Sejak Sejak apa nih Sejak November atau Oktober Tahun Tahun Maru Kita Mungkin harganya sedikit Lebih mahal Gitu kan Tapi Ini Bisa bertahan Sampai 6 bulan Kalau pemakaiannya Irit Bisa pake 6 bulan Yang gue senengnya Saya bahwasannya Skincare itu sebuah investasi Jangka panjang Bukan jangka Bukan yang secara Instant gitu kan Kalau misalnya yang Instant gitu kan Biasanya plastik surgery Dan Cost a lot Lalu selanjutnya Gue menggunakan Masih Dari brand yang sama Neostrata Ini Ferming Treat therapy Lifting serum Gue seneng Dengan produk Neostrata Ini Karena Aplikatornya Ini Sangat Membuat Produk Nyah Hygiene Itu Tetap Hygiene Dan Ini Teksturnya Kayak Gel Tapi Tidak lengket Gitu Oke Ini Dikipas-kipas Dulu Dijiemin Dulu Selama Kurang Lebisa 1 Menit 1 Menitan Saya beli Tepuk-tepuk Kayak Gini Produk yang selanjutnya Gue lagi Senang-senangnya Menggunakan Niacinamide Tent Dari Laruse Ecosai Ini Serum Niacinamide Ini Fungsinya Untuk Mencerahkan Dan Gue Berharap Memudarkan Flag-flag Hitam Dari Agnes Scars Dan Kalau Menggunakan Produk Ini Sangat Disarankan Untuk Menggunakan Pelembab Sunscreen Dan Sunscreen Dan Ini Salah Satu Produk Niacinamide Yang Menurut Gue Cocok Di Muka Gue Atau Di Kulit Gue Sebelum Gue Pake Yang Produknya The Ordinary Itu Gak Cocok Di Kulit Gue Dan Gue Langsung Kasih Ke Sahabat Gue Di Jakarta Gue Gak Sukanya Dari Produk Ini Adalah Ini Di Pipet Ini Produk Banyak Yang Menempel Disini Ketika Dimasuk Kitu Kayak Produk Itu Keluar Di Pinggiran Ininya Woy Jadi Kemana Mana Gitu Itu Salah Satu Yang Gak Suka Dari Dari Ini Dari Larose Posay Ini Karena Dia Bentuknya Tugak Cair Gitu Dan Produk Selanjutnya Gue Lagi Senang-senangnya Menggunakan Retinol B3 Serum Dari Larose Posay Juga Dan Gue Menggunakan Ini Diselang Seling Jadi Tidak Setiap Malam Gue Gunain Dia Fungsinya Untuk Mengangkat Kulit Mati Dan Untuk Meng-exfolio Kulit Wajah Untuk Untuk Rejuvenating Juga Untuk Apa Ya Untuk Anti Aging Juga Gue Sudah lama Bikin Youtube Jadi Terakhir Kali Itu Bikin Youtube Upload Video di Youtube Itu Bulan 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 Oktober Ketika Gue Pergi Ke Austriana Semenjak Itu Gue Beli Beberapa Produk Dan Gue Selalu Merekam Di video Dan Gue Males Untuk Ngedit Serta Kayaknya Videonya Kurang Bagus Gitu Kayak I Was I've been Feeling Demotivated Gitu Kayak Gak ada Semangat Apakah Kalian Juga Sama Sebagai Content Creator Atau Youtuber Di Awal Kalau Belum Dapet Duit Belum Monetize Belum Monetize Sayang Makanya Bantuin Untuk Monetize Jadi Semua Video-video Gue Tolong Ditonton Sampai Habis Terutama Yang Satu Jam Itu Kalian Tonton Sampai Habis Walaupun Kayaknya Isinya Atau Meaning Nya Atau Pesannya Tidak Tidak Apa Ya Tidak Meaningful Cuman Memperlihatkan Keindahan Kota Austria Negara Austria Oke Selanjutnya Gue Menggunakan Apa Ya Biasanya Gue Nggak Gunakan Strata Resurface Lotion Plus Ini Karena Ini Bagus Banget Dan Ini Harkanya Kalau Di Indonesia Sekitar Rp800.000 Sampai Rp900.000 Kalau Nggak Salah Kalian Bisa Dapat Di E-commerce Tapi Gue Nggak Ngerti Karena Sejujurnya Ini Belum BPO BPO Terus Gue Nggak Ngerti Gimana Mereka Ngedapetin Ya Yang Jelas Nios Rata Ini Adalah Produk Produk Yang Digunakan Oleh Para Dermatology Di Jakarta Catet Dermatology Di Jakarta Terus Disini Gampang Banget Untuk Ngedapetin Karena Beberapa Apotik Atau Beberapa E-commerce Mereka Menjual Ini Dan Produk Dijamin Asli Kalau Di Jakarta Kalau di Jakarta Itu Bahkan Mereka Ngejual Yang Sharing Jarnya Gitu Jadi Ada Beberapa Seller Ada Beberapa Seller Yang Membeli Ini Terus Ngejual In Bentuk 200ml Mereka Ngejual In Neto 50ml Dan Ini Bagus Bagus Banget Untuk Dipakai Di Semua Permukaan Kulit Mau Di Tangan Mau Di Leher Mau Di Badan Seluruh Badan Asal Jangan Di Area Genital Bisa Dipakai Di Area Selangkangan Terus Abis Itu Bokong Biasanya Kalau Bokong Merasa Kayak Kasar Gitu Ini Pakai Ini Dalam Waktu 3 hari Atau 5 Hari Gue Jamin Terasa Halus Ketika Kalian Mandi Karena Secepat Itu Dan I can't Sell The price Cannot Lie Ada Harga Ada Kualitas Gitu Dan Ini Kalau Misalnya Kalian Ada Luka Gitu Kayak Ada Bekas Jerawat Ini Kayak Ada Sensasi Cikit Cikit Gitu Gitu Karena Ini Mengandung PHA Kalau Gak Salah Kalau Gak Salah Sementara Indication Unevent Tone Fine Lines And Roughness Associated With Proto Damage Dryness And Scaling For Face Body And Rough Bumps On The Back Of Arms Result Formulated To Smooth Dry Rough Skin Paches Enhance Clarity And Improves The Appearance Of Fine Lines Associated With Photo Damage Jadi Intinya Untuk Meregenerasi Kulit Untuk Exfoliating Juga Sih Makanya Kan Tadi Gua Bilang Pake Itu Langsung Halus Muka Atau Permukaan Kulit Manapun Kita Menggunakan Comforting Comforting Night Balm Ini Produk Sample Dari Aven Kita Coba Aja Ya Gua Belum Pernah Coba Produk Ini Apakah Bagus Teksturnya Sih Apa Ya Bikin Kulit Wajah Langsung Halus Gitu Loh Kayak Canvas Ini Eh Gak Gak Bisa Digunakan Untuk Base Makeup Karena Ini Comforting Night Balm Mungkin Bisa Digunakan Untuk Base Makeup Ketika Makeup Di Malam Hari Kali Ya Kayak Ini Seperti Itu Ini For All Sensitive Skin Which Is Gua memiliki Sensitive Skin Gua Gampang Maha Berjerawat Dan Jerawat Gua adalah Jerawat Yang hormonal Gitu Loh Yang mana Tuh Gua Jerawatan Sampai Waktu Itu Sampai Pergelangan Tangan Terus Abis itu Dada Punggung Kepala Kulit Kepala Dan Itu Gua Obatinya Dengan Menggunakan Dengan Menggunakan Beberapa Treatment Dari Dokter Di Jakarta Gua Dicoba RH Gua Dicoba Jakarta Skin Center Dan Segala macem Gua Coba Dan It just Waste My money Terus Abis itu Sampai Disini Waktu itu Gua Sempet Break out Lagi Parah Sampai Leher Disini Juga Banyak Sampai Disini Terus 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 Gua Obatin Pake Isotretinoin Atau Roacutan Atau Akuten Itu Gua Beli Yang 20 Miligram Gua Menggunakan Satu Package Itu Isinya 100 Pil Soft Soft Capsule Terus Gua Itu Membelinya Dua Box Kalau Nggak Salah Dan Itu Termasuk Obat Keras Jadi Kalian Harus Mendapatkannya Dengan Resep Dokter Waktu itu Gua Sempet Di Di Apa Namanya Di Resepin oleh Dokter Gua Di Jakarta Dan Sangat Susah Untuk Mendapatkannya Di Jakarta Di Klinik Klinik Mana Pun Juga Susah Di Apotek Mana Susah Cuman Bisa Didapetin Di Beberapa E-commerce Dan Gua Juga Nggak Yakin Produk Itu Asli Atau Nggak Gitu Kan Rata Rata Itu Kayak Produknya Di Import Dari Turki Dan Beberapa Produk Produk Yang Gua Beli Itu Kemarin Merknya Basic Itu Kalau Nggak Salah Dari Jerman Apa Dari Dari Mana Gitu Dari Turki Juga Gua Enggerti Lupa Kayaknya Ada Box Cuman Gua Enggerti Dimana Gua Simpen Tapi Ini Kayaknya Gua Akan Mencoba Lagi Untuk Membeli Produk Yang Sama Karena Gua Sedang Mengalami Apa Ini Ada Bimple Juga Gua Enggerti Kenapa Mungkin Karena Gua Stress Atau Karena Gua Kebanyakan Makan Coklat Atau Gua Kebanyakan Makan Yang Berlemah Dan Gua Enggerti Kenapa Ya Tapi Setau Gua Setiap Pergantian Musim Dari Panas Kedingin Itu Gua Selalu Mengalami Yang Namanya Breakout Yang Parah Atau Jerawat Yang Parah Gitu Tapi Luckily Yang Ini Enggak Begitu Parah Dulu Yang Sempet Parah Karena Gua Stress Sampai Gua Tidur Itu Sakit Ketika Ada Jerawat Disini 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 Dan Kepala Ketika Tidur Bersentuhan Dengan Bantal Itu Rasanya Sakit Gimana Kayak Kalian Punya Bisul Yang Sudah Mau Pecah Tapi Rasanya Cenang Cenut Terus Habis Itu Kalian Teken Gitu Ya Tambah Sakit Kayak Gitu Makanya Gue Kayaknya Pengen Apa Mengambil Treatment Roacutan Treatment Lagi Karena Karena Itu Tadi Dia Itu Bisa Apa Ya Membuat Sebum Produksi Sebum Di kulit Kita Itu Berkurang Dan Dan Apa Tapi Gak Enaknya Itu Membuat Kulit Kita Jadi Sensitive Dan Kering Gitu Makanya Disaranin Banget Untuk Menggunakan SPF Dan Moisturizer Yang Banyak Sebanyak Banyak Oke Last But Not List Sebelum Kita Tidur Nih Ya Ini Udah Berapa Menit 20 Menitan Kita Menggunakan Lip Bomb Ini Dari Diktik Oke Jadi Diktik Aja Sekian Video Vlog Yang Nggak Berfaedah Ini Ya Kan Thank You For Watching And See you In The Next Video Bye Bye